Intro Halo, welcome to your first challenge Setiap challenge akan membuka kesempatan kalian untuk mengenal satu sama lain karena pemenang di setiap challenge akan mendapat reward dating bersama orang yang kalian pilih Kalian akan menaiki sebuah kapal dan saat kapal berhenti kalian harus berenang dan berlomba untuk mengambil satu bendera biru yang ada di pantai The boys coming Oh wow Because I'm sure that Bonnie pasti bakal kayak mau menang Okay, kita lihat Pengen ngeyakinin diri gue sendiri kalau gue pengen menangin challenge ini supaya gue bisa ngajak Mira untuk n-date Aku gak sabar sih maksudnya Dengan traikat turun kayak bakal keren banget gak sih, kayak uff sambil uff Kayak keluar berotot gitu kan, kayak badannya uff Gue tuh bener-bener ngedukung Reza banget Mudah-mudahan dia menang dan kejadian gue mendingin dating gitu Gila-gila, come on guys Eh, kamu pegang siapa? Kayaknya mereka lagi dibalapan gak sih unconsciously? Iya, iya, iya Ini ada yang gak bisa berenang tuh ya? So, keluar lagi udah-udahlah gak bisa kan banyak minum Oh ini aku help help tolong-tolong Udah ditolongin kita keluar Reza kayak udah dia kalah di mentally lah setelah dia lihat distance-nya Dia bilang gak mau ambil risiko kan bahaya Ini yang sambel sana kayaknya Nicole deh Iya gak sih? Paling kiri itu tuh yang lagi berenang Ini yang keliatan banget berenang-berenang siapa ya? Kayaknya Nicole deh yang begini-gini banget Ada nih Nicole, Nicole! Nicole gak sih? Ya! Nicole! Come on! Iya, iya Nicole ya? Oh iya Nicole aja Nicole! Anjir, jauh sih itu renangnya Iya Itu yang kedua kayaknya Ari deh Hah? I think it's Ari deh Kayaknya ada satu yang gak Wah, agak sedih sih karena Tentang yang aku lihat tuh Niko di paling depan Dan kedua Indra, ketiga Ari Ya udahlah Gak jadi aku datingnya Wah, kayaknya Niko nih yang menang Niko Oh my god Oh my god Oh my god Come on Nicole Yang dua di belakang siapa? Ari sama... Siapa? Yang disana Reza sama Bani Cape sih itu, itu jauh loh Cape sih jauh loh Oh my god Pas mau nyampe nih Aku lihat ke depan kok masih jauh Oh my god, oh my god, oh my god Oh Nicole, yeay! Itu yang sama Wuuuuh Nge-tulat Oh my god Ji ji JJ udah Woouuh Woouuh Congratulation Niko Woouuh Run 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 Woouuh Woou Woouuh 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 Akhirnya Kom bisa menang Wah, ini kecapean banget kan untuk menarik benderanya tuh kayak susah banget. Rasanya kayak pengen butuh air. Oh, enggak. Wow, iya. Jadi gue waktu itu akhirnya karena udah di tengah jalan gue udah gak kuat, gue ngerasa udah gak kuat terus Nicole juga udah sampe daratan. Gue lebih baik untuk tidak meneruskan perjalanan gue pada saat itu. Gue gagal dan ya saya sorry untuk Mira karena gue gagal untuk ngajak lo ngedate pada hari pertama. Rico, selamat kamu berhasil memenangkan challenge ini. Bagi empat peserta lainnya masih ada kesempatan untuk mendapatkan satu reward dating yang akan ditentukan di challenge selanjutnya. Challenge lagi. Terus kita udah mulai ditekan lagi semua ini gimana challenge. Di challenge ini kalian harus beradu kecepatan memindahkan 10 karung pasir dari garis start menuju garis finish. Peserta yang berhasil memindahkan karung paling cepat akan keluar sebagai pemenang. Maksimalkan kesempatan ini untuk mendapatkan reward dating. Udah mulai berpositif thinking nih. Karena kan gue biasa ngejam. Jadi gue udah pasti bisa nih ngangkat yang berat-berat. Kita tuh ngeliat semua cowok-cowok lain kan. Badan Reza udah paling wow gitu. Gak mungkin Reza kalah sama sekali dan gak mungkin Reza gak bisa ngangkat yang pernah itu gitu. Gak mungkin. 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 Oh di challenge kedua itu aku gak tau kenapa tapi disitu udah mulai fokus di strateginya Bani daripada di Indra Si Bani yang badannya lebih kecil dia kepikiran tukang-tukang sekali dua dan dia gak pake lari Karena dia pikir gue udah bawa dua ngapain lari lagi gitu loh Nah kan Riza bawa hatu-hatu Kamu liat Bani dong biar tau kamu tuh bisa juga bisa bawa dua gitu Hei aku menang nih udah ada kesempatan ajakin pasangan aku yang suka ke date So I was so excited Selamat untuk dua pemenang yang berhasil memenangkan challenge kali ini Kalian beri sempatan menikmati first date reward kalian Okay challenge sudah berakhir silahkan kembali ke pulau Congratulations guys Ternyata gue kurang strategi Well kalah lagi deh gue It's okay Sorry bro Gue merasa bersalah gue rasa gue bakal ngecawain dia saat itu Disitu aku udah mulai feel a bit of distance sama Indra Tapi belum tau kenapa Wah sayang banget ya Geraldine tuh sepertinya kecewa tuh sama Indra Apa ya cuma karena kalah di challenge tadi Aduh padahal Indra nya tuh kayak merasa bersalah loh Karena dia kalah dan jadinya gak bisa ngedate sama Geraldine Gimana udah pada siap mau ngedate Coba milih siapa Nicole Enggak Enggak engga Masih sikit ya Nanti liat aja Aku udah mikirin aku harus milih siapa Ini ajakin siapa ya siapa ya Kayaknya Bakal siapa milih siapa Kayaknya Disitu kita udah tau Nicole pasti yang akan pilih Santi Tapi kalo buat si Bunny kita bener-bener bingung Karena yang cewek-cewek pada bilang dia pasti pilih aku Tapi aku mikirnya dia gak mungkin pilih aku Karena setiap kali kita ngobrol pasti selalu kita argument with each other Oke kalo misalnya lu dipilih sama Bunny How would you feel? Gue gak tau harus ngapain karena gue udah gak suka sama dia Jadi kayak gak bakal ada connection But would you give him another chance to explain himself? Like you don't have to talk but you can listen You know what I mean? He just did something that I don't like Arogan ya Merasa kayak dia paling ganteng disini gitu Apa ini? Kedua pemenang challenge silahkan keluar kamar Silahkan bro Bye Bye Oh my god Good luck Pemenang pertama Niko Kamu bisa memilih partner dating lebih dulu Silahkan tentukan siapa peserta wanita yang akan kamu ajak untuk dating hari ini Kalo diajak sama Bonnie lu pikir Reza bakal Jealous Jealous Or something Cause I think he's gonna be really jealous Tapi kayaknya gak mungkin sih sama gue Gak mungkin juga sih si Bunny ke aku dan ketika setiap ada Bunny di depan kamar pun aku selalu kayak hmm gitu Aku gak mau deket-deket ah Lagian aku juga gak suka sama dia so what gitu loh Jadi ya gak mungkin sih dia ngajak aku For me Bunny is gonna ask her No Kalo sama aku gak mungkin karena udah terlalu banyak obrol Saya pilih